Pemirsa siapa sebenarnya suku Togutil? Rekan saya Kevin Egan akan memaparkannya untuk Anda. Silahkan Egan. Baik, terima kasih. Zakiya, kita tahu pemirsa pada tanggal 29 Maret yang lalu bahwa terjadi sebuah penyerangan terhadap warga Waci yang ada di Maluku Utara dan diduga dilakukan oleh suku Togutil untuk memudahkan dan juga membuat Anda mengerti siapa sebenarnya suku Togutil. Berikut ini kami kemudian tampilkan sejumlah data berkaitan dengan siapa sebetulnya warga ataupun suku Togutil ini. Kita awali dulu dari ringkasan peristiwa yang terjadi tepatnya pada tanggal 29 Maret 2019 yang lalu. Ada tiga dari lima warga desa Waci yang tewas diserang pada saat pulang berburu di hutan oleh suku Togutil. Dua di antara mereka berhasil menyelamatkan diri dan menurutkan informasi yang sudah disampaikan oleh pihak polisi. Warga ataupun suku dari Togutil ini melakukan penyerangan karena mereka merasa terusik dengan adanya warga yang memasuki gulayah mereka. Tidak hanya kemudian melakukan penyerangan, mereka juga melakukan perampasan hewan buruan dan juga hasil kebun. Ini terjadi di Halmahera Timur dan suku Togutil ini memang disebut sebagai salah satu suku yang kemudian termasuk primitif di sana. Dan data selanjutnya kemudian kita akan mencermati mengenai siapa sebenarnya suku Togutil ini. Suku Togutil ini berada di pedalaman hutan Halmahera Utara dan Tengah. Warga setempat menamai mereka sebagai suku Togutil yang artinya adalah primitif. Mereka memiliki sejumlah cara yang mereka gunakan secara tradisional untuk bertahan hidup. Kemudian informasi selanjutnya kita akan melihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan dan juga perilaku yang dilakukan oleh suku Togutil ini. Yang pertama adalah suku Togutil ini berpindah-pindah. Mereka mencari makanan dari sagu, mereka melakukan pemburuan untuk bertahan hidup dan juga mencari ikan. Mereka sering mendatangi perkampuan warga untuk meminta makanan. Kalau kita cermati dari data-data berikut ini, mereka memang menunjukkan bahwa suku yang sangat primitif. Mereka melakukan cara-cara tradisional untuk bertahan hidup. Selanjutnya kita akan melihat mengenai perilaku juga yang kemudian dilakukan oleh suku Togutil ini di Halmahera Utara. Mereka ini belum mengenal peradaban masyarakat. Mereka memiliki bahasa suku sendiri. Dan jika melihat warga masuk hutan, mereka akan mengikuti dari belakang dengan harapan dapat sisa makanan. Sebetulnya ada juga bantuan-bantuan yang diberikan oleh masyarakat setempat di Maluku Utara untuk diberikan kepada suku Togutil ini. Kalau Anda mencermati mengenai sejumlah media sosial seperti Youtube begitu ya, maka Anda dapat menemukan sejumlah video-video yang menunjukkan bahwa sebetulnya ada bantuan juga yang kemudian diberikan oleh masyarakat sekitar untuk ke suku Togutil ini. Kemudian kita lihat ke slide selanjutnya, pemirsa masih berkaitan dengan suku Togutil. Bahwa diperkirakan ada 80 suku Togutil yang berhasil diajak berbaur ke kota dan juga diajarkan peradaban. Jadi sebetulnya tidak semua anggota dari suku Togutil ini masih primitif. Ada juga sebagian-sebagian di antara mereka yang sebetulnya sudah dikenalkan dengan peradaban yang sudah maju pada saat ini. Dan pemirsa berikut ini kami akan memutarkan rekaman kunjungan aparat Kodim 1505 Tidore ke pedalaman hutan Halmaheram. Yang ketika mereka bertemu dengan suku Togutil pada tanggal 11 November 2018 yang direkam oleh salah satu anggota TNI.